Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend Sekarang kita mau bahas atau sharing-sharing tentang Sebenarnya kapan kalian mulai kerja Kalau misalnya kalian udah masuk ke tahap pemberkasan CPNS Jadi daripada kalian penasaran, lebih baik kita bahas lebih lanjut Jadi sebelum kita bahas, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend Secaranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe Jadi yang pertama-tama, saya mau ucapin selamat dulu kepada kalian semua Yang udah nonton video ini dan kalian masuk ke tahap pemberkasan Aku ucapin selamat banget Dan kalian yang masih nunggu pengumuman untuk pemberkasan juga Semoga kalian bisa lolos Dan kalau misalnya kalian nonton video ini dan ini masih tahap SKB Gak apa-apa teman-teman Itu bisa jadi buat pengetahuan tambahan Untuk persiapan bekal kalian masuk ke pemberkasan Jadi kita memang buat videonya ini memang awal banget Biar kalian itu bisa lebih paham lagi dan bisa lebih prepare Sebelum aku mau bahas tentang kapannya berangkat kerja setelah pemberkasan Aku mau bahas prosesnya dulu Jadi sebuah proses abis pemberkasan itu yang pertama adalah Pemajuan usul penetapan NIP oleh instansi ke BKN Jadi berkas-berkas yang sudah dikumpulkan pada saat pemberkasan Itu akan diusulkan oleh instansi masing-masing yang menjelanggarakan CPNS Akan diusulkan ke BKN Jadi berkas-berkas kalian nih akan diusulkan ke BKN teman-teman Terus setelah diusulkan kepada BKN Itu nanti di BKN berkas-berkas kalian Data-data kalian itu akan diverifikasi Dan diproses untuk penetapan NIP NIP adalah nomor induk pegawai Setelah NIP ditetapkan oleh BKN Itu proses selanjutnya adalah pada instansi masing-masing Instansi masing-masing itu akan membuat SK SK untuk seluruh CPNS nya teman-teman Berarti SK tersebut berbunyi Telah mengangkat menjadi CPNS gitu Jadi SK tersebut berbunyi Si A telah diangkat menjadi CPNS Kurang lebihnya seperti itu Terus pokoknya setelah SK dibagikan Itu instansi akan mengeluarkan surat SPMT ya teman-teman Surat perintah menjalankan tugas untuk masing-masing CPNS nya Dari atas SK dan SPMT tersebut Kalian menjalankan tugas sebagai CPNS Jadi setelah pemberkasan apa yang bisa dilakukan Yang pertama adalah menunggu Yang kedua adalah berdoa Jadi menunggu ini relatif masing-masing instansi bisa berbeda-beda teman-teman Jadi kalian hanya bisa menunggu dan berdoa Berapa lama proses pemberkasan hingga dipanggil kerja atau dipanggil dinas Jadi berbeda-beda tergantung kecepatan instansi dalam menyampaikan usul NIP kepada BKN Dan tergantung proses dari penetapan NIP BKN Adakah permasalahan atau tidak Adakah berkas tidak lengkap atau tidak masuk syarat dan lain-lain itu Ada kendala itu enggak sih sebenarnya gitu Jadi kan instansi yang buka CPNS pada periode ini kan banyak ya teman-teman Jadi mungkin itu juga yang membuat harus ada antrian Jadi kalau menurut periode saya yang tahun 2018 itu Teman-teman aku pada kementerian-kementerian lain Pada instansi-instansi lain Itu cepat teman-teman dipanggilnya Jadi dari pemberkasan sampai dia masuk kerja itu sekitar 1 bulan teman-teman Nah giliran aku itu bisa sampai 5 bulan baru dipanggil kerja Itu benar-benar waktu yang sangat lama ya teman-teman Jadi karena waktu itu aku patokannya teman aku Yang sama-sama di kementerian Aja itu 1 bulan udah bisa dipanggil Yaudah nih aku masih kerjakan dalam waktu 1 bulan setelah pemberkasan Dan aku tuh langsung riset waktu itu Karena mungkin mikirnya oh sebentar lagi Karena kan dia aja udah dipanggil kerja Tapi ternyata masih harus menunggu berbulan-berbulan Berbulan lagi sampai aku itu kerja Jadi kalian harus perhatikan baik-baik Kapan kalian itu harus riset dari tempat kerja kalian Jangan sampai kalian kayak saya menunggu terlalu lama Dan bingung karena gak ada pemasukan teman-teman Gak ada pemasukan uang lagi Jadi harus banyak cari tahu Terus kalian mengikuti info-info terbaru terupdate ya Dari BKM maupun dari instansi kalian Dan kalian bisa kira-kira kapan sebaiknya kalian riset Sekian dulu Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua Pokoknya intinya pertimbangkan waktu terbaik untuk kalian riset Kalau misalnya kalian sekarang bekerja pada instansi yang sangat fleksibel Dan bisa riset sewaktu-waktu Jadi kenapa enggak ya teman-teman Sampai nunggu kabar bener-bener kapan SK dibagikan Baru kalian riset Tapi kalau misalnya risetnya harus pengajuan hamin sebulan sebelum riset Itu kalian harus pertimbangkan waktu secara tepat Jangan sampai kalian nganggur berbulan-bulan Kayak kejadian saya Oke sebelum saya tutup Jangan lupa buat support selalu Bawah demikian secaranya Klik like Tinggalkan komentar Dan subscribe Terima kasih telah menonton